19 Oktober 2020, puluhan anggota Batalion B Pelopor Satbrimopolda Jatim terlihat menahan tangis. Didampingi Humas Baitul Mal Hidayatullah Malang Ruyanto, mereka menyaksikan langsung kehidupan janda-janda tua yang ada di Dusun Banyol, Desa Wana Rejo, Kecapatan Singosari, Kabupaten Malang. Kedatangan anggota Brimop terinspirasi oleh program Ngedum Ojer yang diinisiasi JatimTimes.com, media online berjejaring terbesar di Indonesia. Anggota Brimop yang dibimbing langsung Danyon B Pelopor Satbrimopolda Jatim Kompol Kuswara, ternyuh melihat kehidupan para janda tua itu. Ini namanya mbak? Mbak Turi Mbak Turi Mbak Turi Mbak Turi Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang tak kalah memprihatinkan adalah kondisi Mbok Ati Nenek yang ditinggal mati suaminya dan enam anaknya Saat ini, Mbok Ati tidur serumah dengan kambing Kehidupan Mbok Ati ini juga sudah tayang di Ngedum Ojir episode ketiga Tak hanya menyerahkan bantuan sembako Anggota primop juga ada yang langsung menggendong Mbok Ati ketika bertemu di jalan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih